rentan terhadap serangan serangga, terutama pada saat buah masih muda dan masih kecil. Yang kedua, meskipun alpukat mici memiliki daging yang cukup tebal, tetapi juga memiliki ukuran biji yang cukup besar untuk ukuran alpukat yang kecil. Hai Sobat Terkebun, jika di video sebelumnya sudah kita ulas terkait kelebihan dan kekurangan alpukat aligator, yang link videonya bisa anda cek di bagian deskripsi video di bawah ini, atau juga bisa anda klik link di pocok kanan atas video ini. Maka di video kali ini kami akan sharing beberapa keunggulan dan kelemahan alpukat mici yang belum banyak orang ketahui. Tentu hal ini sangat penting anda ketahui, terutama bagi sahabat semua yang ingin menanam bibit alpukat mici, agar ekspektasi anda nantinya tidak jauh berbeda dengan hasil yang anda dapatkan dengan berkebun alpukat mici. Namun sebelum kami bahas apa saja keunggulan dan kelemahan alpukat mici, maka bagi anda yang belum subscribe channel kami, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan share video kami sebanyak-banyaknya agar kami bersemangat memberikan tips menarik seputar berkebun. Alpukat mici merupakan alpukat unggulan dari sepedak, pernah menjuarai lomba buah unggul tingkat nasional. Penelitian yang direkokkan di daerah kukusan menyimpulkan bahwa rata-rata alpukat jipedak yang ditanam di sana tidak diserang ulat daun. Jenis alpukat mici sudah banyak dikembangkan di Jawa Barat, karena banyaknya permintaan akan jenis ini. Sampai saat ini produsen buah mici belum mampu mencukupi kebutuhan pasar buah. Diperkirakan sampai 10 tahun ke depan buah alpukat mici belum mampu memenuhi permintaan konsumen, bahkan banyak orang yang belum pernah mencicipi alpukat mentega mici ini. Berikut ini kami sukukan informasi tentang kelebihan dan kekurangan alpukat mici yang kami rangkum dari berbagai sumber. Kelebihan alpukat mici Yang pertama, bentuk buah alpukat mici bulat, berukuran sedang dengan warna kulit hijau mengkilap dengan tekstur yang halus dan menarik. Daging buahnya kuning metega, cerah dan berkulit tipis tapi mudah dikupas. Yang kedua, ukuran buah alpukat mici serempak dengan ukuran besar yang rata-rata sama, yaitu berkisar antara 300 gram sampai 500 gram per buah, sehingga ukuran buah paling besar dan yang paling kecil tidak memberikan perbedaan yang menonjol. Sangat cantik saat buah ini berbaris dengan rapi pada display penjualan. Dan harga buah alpukat mici masih lumayan mahal, berkisar antara 30 sampai 50 ribu per kilo dari tingkat petani. Tiga, rasa buah alpukat mici sangat istimewa dibanding alpukat-alpukat unggul yang lain. Sensasi kulihnya yang menonjol dengan tekstur lembut, badat, memberikan nuansa yang pekat di lidah saat mengkonsumsi buah ini. Sebab daging buah alpukat mici tidak berair, namun memiliki kadar minyak nabati yang sangat tinggi. Tidak memberikan rasa enek, buah alpukat mici tidak memberi rasa getir juga, meski belum matang sempurna. Empat, tanaman alpukat mici adalah tanaman alpukat yang minim perawatan. Tanaman alpukat jenis ini memiliki daya tahan yang kuat, mampu menahan terima tari dan mampu menahan serangan hama. Yang kelima, genjah dan mudah berbuah. Alpukat mici sudah produktif dalam jangka waktu sekitar 2,5 sampai 3 tahun. Meskipun pohon masih pendek dan masih muda, sudah dapat menghasilkan buah yang cukup banyak. Bisa dibilang sudah perdana, perdana bisa mencapai 60%. Enam, karena posturnya yang kecil, tanaman alpukat mici mudah dikerjilkan dan mudah dibuat tabu lampot. Bukan sekedar hiasan di dalam pot, melainkan tanaman alpukat mici juga mudah berbuah meskipun ditanam di dalam pot. Yang ketujuh, produktivitas alpukat mici sangat menguntungkan. Meskipun ukuran buahnya kecil, tetapi kebanyakan berdompol 3-4 buah. Bahkan bisa mencapai 6 biji dalam satu dompol. Dalam sekali panen, alpukat mici yang remaja bisa menghasilkan buah sebanyak satu kental. Delapan, pohon alpukat mici sangat cocok ditanam pada elevasi 10-400 mdpl. Pohon alpukat mici ini memiliki ketahanan yang bagus terhadap panas, sehingga mampu beradaptasi dengan baik pada keadaan kering. Dahan dan rantingnya lebih kuat, sehingga mampu menahan terpaan angin. Jadi, alpukat mici sangat cocok untuk dipudidayakan di dataran rendah. Sembilan, keunggulan lain dari alpukat mici ialah dapat diprogram untuk berbuah di luar musim, atau bisa dibuahkan lagi setelah masa panen tanpa menunggu pemulihan sampai musim buah selanjutnya. Itulah keunggulan dari alpukat mici. Selanjutnya, apa saja sih kekurangan dari alpukat mici? Yang pertama, kulit yang tipis, sehingga alpukat ini rentan terhadap serangan serangga, terutama pada saat buah masih muda dan masih kecil. Yang kedua, meskipun alpukat mici memiliki daging yang tebal, tetapi juga memiliki ukuran biji yang cukup besar untuk ukuran alpukat yang kecil. Yang ketiga, terkadang warna kulit menjadi kusam saat buah dipetik terlalu tua. Artinya, buah ini harus segera dipetik saat sudah tua dan tidak bisa menunda panen terlalu lama. Karena semakin lama di pohon, warna kulit buah semakin kusam. Empat, rasa alpukat mici sedikit lunak dan lembek. Jika ditanam di dataran tinggi, pada ketinggian di atas 100 mdpl, alpukat ini memiliki biji yang lebih besar. Yang kelima, pertumbuhan alpukat mici lebih lambat dibanding jenis yang lain. Dan alpukat mici tidak dapat bertahan pada ketinggian di atas 1500 mdpl. Yang keenam, banyaknya alpukat dengan buah yang sama menjadikan buah ini sering dipalsukan dengan jenis-jenis alpukat lokal yang bentuknya mirip dengan alpukat mici. Tujuh, membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Ranting-ranting dan ruas-ruas batang yang pendek rawan dijadikan sarang hama dan serangga. Sehingga membutuhkan perawatan dan penyemprotan insektisida secara rutin. Kelemahan kedelapan, membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi buah siap petik jika ditanam di dataran tinggi. Karena buah yang belum tua akan curit matang dan menjadi kenyal. Sembilan, sering mengalami malnutrisi dan stagnan pada saat diprogram untuk pembuahan di luar musim. Itu tadi sembilan kekurangan alpukat mici. Demikian informasi yang kami berikan semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi Anda yang sedang mencari referensi tentang alpukat mici. Jangan lupa subscribe dan share video ini dan jangan paksakan Anda untuk like jika video ini benar-benar tidak bermanfaat bagi Anda. Jika masih ada pertanyaan atau mungkin sanggahan dari sahabat semua, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian, mari berkepun dan terima kasih.